Selalu ada alasan untuk kembali datang ke Karimun. Kenapa? Karena Karimun memiliki 27 gugusan pulau dan semua pulaunya indah. Jadi datang sekali itu baru sebagian kecil, datang dua kali akan lebih luas lagi, datang ketiga kali tidak ada ruginya, karena ini adalah anugerah alam. Hotel Karimun Jawa ini sebetulnya mulai berdiri dan dibangun tahun 1998. Dalam rangka memberi percontohan pada Karimun Jawa yang waktu itu memang belum ada hotel, masih jarang, homestay juga jarang. Tumbuhnya hotel bintang maupun non-bintang yang luar biasa ini menjadikan Karimun Jawa siap untuk dikunjungi. Jadi tidak saja daya tariknya destinasi, tapi juga bagaimana akomodasi itu bisa menyediakan tempat untuk bermalan untuk menginap di hotel. Saya, Abdul Haris, sudah 10 tahun menjalani kapal wisata seperti ini. Jangan terwisatawan melihat snorkeling, turbu karang gitu mas. Jangan terwisatawan, jangan terwisatawan, kalau tidak ada ya mancing gitu mas. Enak mana pak? Ya enak ngantar wisatawannya, kalau wisatawan pasti dapat, kalau nelayan kadang dapat kadang enggak gitu. Terlalu kotor gitu, enggak ada yang ngurusin gitu. Ya biasanya dilakukan warga ya bersih pantai kayak rombongan gitu. Ke pulau-pulau kadang ke pantai-pantai dekat-dekat Karimun gitu kan. Ya sebagian instansi kadang ada yang ngikut tapi gitu kan. Selama ini yang banyak masuk ke Karimun itu justru kalangan yang tidak bisa dikendalikan. Akhirnya terjadi sampah di mana-mana, akhirnya terumbu karang itu ada pengaruh karena aktivitas yang tidak semestinya. Nah itu terjadi. Nah ini saatnya di mana Karimun supaya tidak nyusul daerah yang lain, terjadi penurunan kualitas kawasannya. Ingat, Karimun Jawa masuk sebagai kawasan konservasi. Jadi kita harus sadar untuk ikut menjaga, melestarikan supaya ini keberlangsungannya semakin lama. Karimun Jawa itu kawasan yang sangat eksotis. Selayaknya harus kita jaga. Yang dibutuhkan Karimun bukan banyaknya tamu wisatawan berbondong-bondong yang tidak terkendali. Yang dibutuhkan adalah tamu-tamu wisatawan yang berkualitas dalam bingkai ekoturism. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!